Intro Ok, kita kembali lagi di Rui Sekai Menjadi Ikan Di cerita sebelumnya Xin berhasil mengkil Jonghan Tapi ia terkena serangan parasit Dari Jonghan Karena parasit tersebut Xin kusak hitam Ia pun meminta bantuan Jihye Untuk pergi ke laut Supaya ia bisa mengatasi parasit ikan Dengan air garam Dan yah Xin dan Jihye pun Berenang menuju muara sungai Untuk mendapatkan air garam Dan yah Cerita pun berlanjut Di sore hari Terlihat seorang pemancing Di tepi danau Ia bersama rekannya Yang botak tengahnya itu ya Ternyata Pemancing itu Sedang mempersiapkan Alat kejut listrik Ia sepertinya Mencari ikan Dengan menyetrum Ikan ihikan ya Wah 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 Bahaya sekali ini Dua orang Memancing malah pakai Satrum Dan yah Kita kembali Ke posisi Xin Xin sedang bertarung Dengan ikan lele Level 19 Ia mau dimakan Tapi Xin Mengeluarkan Screw Cukup attack Ikan lele Ikan lele itu pun Langsung Kelak Ngeri banget dah Xin Powernya Sudah meningkat drastis Ini ya Kemudian Xin dan Jihye Melanjutkan perjalanan Tapi karena sudah Malam Jihye Menyuruh Xin Untuk istirahat Dan mereka berdua Istirahat Di sebuah Ember bekas Ini ember besi ya guys Jadi Ia bisa tenggelam Sampai dasar Danau Kemudian Jihye bertanya Apakah Xin Bisa melanjutkan perjalanan Mengingat tubuhnya Terlihat lemah Xin pun menjawab Kalau ia tidak apa-apa Ia hanya merasa sakit Ketika lapar Tapi sakitnya Bisa ia tahan Jadi Tidak perlu Mengkhawatirkannya Di saat sedang ngobrol Ada notifikasi Berburu bos Notifikasi itu Memberitahu Kalau ada survivor lain Yang sedang melawan Bos ikan Yaitu Broking Mungkin Itu si kakek Kura-kura ya Yang tidak sengaja Bertemu dengan Bos ikan Sepertinya Dia masih hidup Dan sedang berjuang Melawan si bos itu Tiba-tiba Jihye mencium Bau manis Yang ada di sekitarnya Ini bau yang Menggoda Bagi ikan mas Ikan kakap Seperti Xin Tidak mengerti Bau itu Karena ia Merasa biasa-biasa saja Dan terlihat Ada kapal Pemanjing Di permukaan Kemudian Kapal itu terlihat Menenggelamkan Sebuah tongkat Dan ternyata Itu tongkat Penghantar listrik Xin panik Tapi sudah terlambat Listriknya langsung Mengalir Dan menyetrum Xin dan JG Mereka berdua Mereka berdua kesetrum Dan pingsan Notifikasi pun muncul Karena sengatan listrik Yang kuat Anda tidak sadarkan diri Dan ya Si botak Memancing Dan temannya Tadi Yang di tepi Danau itu Adalah pelakunya Mereka pun Mengambil Ikan-ikan Yang pingsan Yang muncul Di permukaan Dan salah satu Dari beberapa Ikan itu Ada Xin Dan Jihye Ada ikan lele Ada ikan belut Wah 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 Kita panen cuy Ucap si pemancing botak Sepertinya Dua pemancing itu Dapat hasil setrum Yang banyak ya Mereka berdua Tampak sibuk Mengambil ikan-ikan Satu persatu Dan si botak itu Melihat ada Ikan kakap disitu Tapi si botak Membuangnya Karena ia tahu Kalau ikan kakap itu Terkena penyakit Jadi ia tidak Mau ikan penyakitan ya Dan si botak Bingung Karena ia juga Menanggap ikan mas Ia pun mengambil Ikan mas itu Untuk dipelihara Dan ia memberitahu Temannya Agar ia tidak Membuang ikan mas itu ya Karena ia Akan menaruhnya Di keranjang Setelah cukup Mereka pun pergi Meninggalkan Ikan-ikan kecil Yang mati Di atas permukaan Ganau Terlihat Xin sudah sadar Dari pingsannya Ia merasa pusing Dan tubuhnya Masih terasa kaku Ia pun melihat Kondisi sekitarnya Banyak ikan-ikan kecil ya Yang tidak diambil Sama si pemancing Ya gimana ya Karena ukurannya kan Masih kecil ya Jadi tidak laku Untuk dijual Dan Xin pun baru sadar Kalau ia tidak melihat Jiye Ia pun mencarinya Dan ya Xin pun berpindah Di sebuah gudang Terlihat dua pemancing itu Yang menyetrum di danau Sedang membersihkan Ikan-ikan yang mereka dapatkan Tampak si botak Sedang memfilet Ikan-ikan besar Supaya mudah Untuk membawanya Dan dapat langsung dijual Dan di antara ikan-ikan itu Ada Jiye Ia baru sadar Dari pingsannya Ia pun terkaget Karena di sampingnya Ada ikan lele besar Yang membuka mulutnya Seolah ingin memakan Jiye Tapi Jiye sadar Kalau itu Ikan-ikan yang sudah mati Alias kong Setelah itu Terlihat mobil bok Sedang berjalan Dan mobil itu Sampai di sebuah tujuan Si botak kemudian Menurunkan ikan-ikan Yang sudah Ia file sebelumnya Dan juga Ia membawa ikan mas Yang ia taruh di ember Akan tetapi Ikan mas itu Malah hilang Ia pun bertanya Kepada temannya Hei Apa kau membuang ikan masku? Tanya si botak Kenapa kau bertanya Seperti itu? Aku menaruhnya di ember Dan sudah Kututupi Jawab si teman Si botak pun kebingungan Karena ia mencari di ember Yang dimaksud si temannya Tapi tidak ada Dimana ya si ikan mas? Dan ternyata Ia melompat dari mobil Ia melihat sungai Dan hendak ke sungai Dengan cara Berguling-guling Tapi sungai itu Terasa jauh Ia tidak sanggup Apalagi nafasnya Sudah tidak kuat lagi Ia butuh air Untuk bernafas Akan tetapi Miau Ada suara kucing Di belakang Jihye Dan kucing itu Tepat ada di belakangnya Jihye jadi panik Dan Xin pun berpindah Ke kondisi istri Xin Saat ini Terlihat Oh Yeon Istri Xin Sedang sibuk Menelpon Ibunya Ia dinasihati ibunya Supaya tidak berlebihan Dalam mencari Liu Xin Suaminya Dan ia diberitahu Untuk tidak melakukan Tindakan berbahaya Yang dapat Mencelakakannya Oh Yeon pun Mengiakan Nasihat Ibunya Sambil mengendarai mobil Dan sepertinya Ia terburu-buru Soalnya Ia menyetir Sambil menelpon Oh Yeon pun Keluar dari parkiran Apartemennya Dan ia berjalan Di jalan yang sepi Dan ya Bisa ditebak ya Di perdikaan Ada mobil Yang berlari kencang Ia sepertinya Berniat menabrak Mobil Oh Yeon Oh Yeon pun Menyadari mobil tersebut Dan ya Xin berpindah Kita tidak tahu Apa yang terjadi Karena Xin berpindah Ke tempat Ikan Xin Jihye Oi Jihye Park Jihye Dimana kau Xin berteriak Memanggil Jihye Tapi Tidak ada yang menyahut Dan sekarang Kondisi Xin Semakin melemah Jika ia Tidak buru-buru Mencari air garam Ia bakalan Kau Dan dimakan Tuh Sama si parasit Ia pun sempat Berfikir Untuk meninggalkan Jihye Dan pergi ke Muara Sumai Sendirian Akan Tetapi Xin mengingat Kembali Perjuangan Jihye Menolongnya Apalagi Di saatnya Pingsan Karena parasit Jihye repot-repot Membawanya Ketempat sarang Blue Dome Itu kebaikan Yang luar biasa Dan Xin Xin harus Membalasnya Dan ia pun Kembali Mencari Jihye Karena di dalam Danau Xin tidak Menemukan Jihye Ia pun berharap Jika ia ada Di permukaan Mungkin Xin akan Melihat Jihye Dan ia pun Meneriaki Jihye Ketika di permukaan Oh Jihye Pak Jihye Woi Di permukaan Xin kaget Begitu ia melihat Di pinggir danau Ada pabrik Asinan Lobak Xin jadi senang Karena Di pabrik itu Pasti ada Pembuangan air garam Atau Pembuangan libah Hasil Pembuatan Asinan Lobak Dan pasti Itu dibuang Ke danau Dan itu adalah Sumber pengobatan Bagi Xin Yang berkena Parasit Wah-wah-wah Beruntung sekali Xin ya Xin pun Hendak pergi Ke pabrik itu Agandah Tapi Dari arah Berlawanan Terlihat Cahaya terang Bersinar Itu skill Dominance Milik Jihye Dan terlihat Jihye Sedang menggunakan Jurus itu Untuk mengelabui Si kucing garong Tapi si kucing garong Tidak terpengaruh Ia malah menggunakan Mio-mio Untuk menghajar Si Jihye Jihye Pun muntah Darah HP-nya Berkurang drastis Jihye Terpental Dan ia Merasa kesakitan Karena serangan Si kucing garong Jihye pun Terpaksa Akan mengeluarkan Serangan Pamukkasnya Yaitu Laser beam Agandah Tapi Laser beam Tidak mengenai Kucing garong Karena si kuting Mencatek Jihye dengan Mio-mio Puts Sehingga Arah tembakan Laser beam Berubah arah Jihye pun Terpental Dan HP-nya Terenggal Satu bar Wadidaw Ini berbahaya Sekali Bagi Jihye Jihye terpental Sampai ke tempat Pembuangan ikan Jihye Shock Melihat kepala Ikan tergeletak Dia benar-benar Merasa Kalau dirinya Akan Kau Ditambah lagi Si kucing garong Terus Menuju Jihye Ia benar-benar Mempermainkan Jihye Ia hanya menganggap Jihye sebagai Bola aneh Yang ia cakar-cakar Dan cakaran terakhir Akan ia lakukan Agandah Tapi Draw Skill combo Rush Dan skill attack Muncul mengenai Si kucing Itu scene Ia memberanikan diri Untuk melompat Dari perairan Dan menolong Jihye Dengan skill Kumbunya Namun Serangan kumbu Sin Seolah tidak berarti Bagi kucing garong Ia masih sehat Walaafiat Dan bersiap Menyerang dua ikan Yang ada di depannya Dan Sin pun berpindah Wadidaw Sedang rame-rame Malah pindah Di tempat lain Di dalam danau Ada pertarungan Yang muncul Dan itu Adalah ikan survivor Bernama Liyonjo Level 9 Dan ia Tergeletak Kesakitan Dan tiba-tiba Crot Tubuh Liyonjo Terbelah dua Ia diserang Oleh si udang Itu dia ya Si udang Yang kemarin Menyerang Jihye Sorry banget Cok Powernya Sekarang Dia sudah bisa Membelah Ikan Dengan mudah Ternyata Ia benar-benar Menjalankan misi Membunuh Semua survivor Ikan yang ada Di danau Sepertinya Dia sudah putus asa Melawan para si bos Ikan Dan memutuskan Untuk mengkill Satu persatu Ikan survivor Dan ya Kita akan Melanjutkan Cerita Sin dan Jihye Di part Selanjutnya Karena Part 11 Telah Selesai Oke Kawan-kawan Terima kasih Sudah menonton Bibu Center Terima kasih Sekali Pada kawan-kawan Terus mendukung Channel Bibu Center Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Bagi kawan-kawan Yang memiliki Rezeki lebih Silahkan Komentar Super Tank Oke Terima kasih Sekali Salam Cus Cus